Halo teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang kalor Nah disini ada contoh soal, konveksi tidak dapat terjadi pada titik-titik Nah, sebelum menjawab ini, kita harus mengetahui apa pengertian dari konveksi terlebih dahulu ya Konveksi adalah proses ketika panas dari suatu tempat, pindah ke tempat yang lain Yang dipindahkan melalui gerakan gas atau zat cair yang mengandung panas Nah disini ada gambar, ada panci, ini kita anggap panci ya teman-teman Maaf gambarnya jelek, panci, di dalamnya ada air, lagi dipanaskan, ditungku, ini warna merah-merah ini apinya Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa dari konveksi ya teman-teman Jadi, panasnya ini mengalir karena adanya gerakan pada gas dan air yang ada di dalam panci Panas dari api ini, yang warna merah-merah di bawah ini Dia itu pindah ke dalam panci ini yang ada airnya Nah, ini tuh yang kita sebut sebagai konveksi Jadi, kayak tadi ya pengertiannya, konveksi adalah proses ketika panas Dari suatu tempat ke tempat lain yang dipindahkan melalui gerak gas dan zat cair yang mengandung panas Konveksi itu tidak dapat terjadi pada benda padat dan hampa udara Karena tadi dia butuh perantara gas Jadi, dia tidak bisa dihampa udara Akan tetapi, dapat terjadi pada benda cair dan benda gas Karena tidak ada difusi yang dapat terjadi pada benda padat Konveksi merupakan pindahan panas dengan masa utama Jadi, disini sudah terjawab ya teman-teman Ini jawabannya apa jadinya teman-teman Jadi, jawabannya adalah Dia, konveksi tidak dapat terjadi pada benda padat Gitu, jadi harus diingat Gitu, jadi harus diingat-ingat kalau konveksi itu hanya terjadi pada benda gas dan cair Contohnya, tidak bisa dipindahkan teman-teman Maaf ya Contohnya itu pada Yang tadi kita contohkan Masa air Semoga kalian paham Terima kasih Sub indo by broth3rmax